Halo sahabat-sahabatku Ini padi yang berumur sekitar Dua minggu atau 15 hari Sudah dipupuk sekali Nah ini saya pakai cara dengan jajar legu Yang mana garis-garisnya ini Atau barisnya itu disipasi Atau dibuang satu ya tengah-tengahnya Nah tetapi yang samping atau Tanaman yang ke Mujur kesana itu dibikin lebih Kerap Nah lihat disini Jaraknya paling sekitar Dua amat 15 cm Nah ini Sekitar 12 Disini kan 15 Atau 15 jadi 30 Nah karena yang satu dibuang Nah terus yang ini jaraknya Berarti Yang ini dipindah kesini Nah yang tadinya 15 cm Berarti jadi 75 cm Atau 7,5 cm Nah jadi Yang kesana Kita Tindah ya Dicabut Dipindahin ke samping Dan Wah hasil Itu Jumlah rumpun padinya itu Menjadi Lebih banyak Karena Karena Yang disininya ini lebih kerap Ini kan Kita kesananya Ke timurnya Ke timurnya itu Lebih kerap Sedangkan Keselatan Sama utaranya Kita Dihilangkan satunya Tadinya Seperti ini Nah terus Kita Cabut Ya Bindah ke sampingnya Supaya Apa Kita politikin Supaya Tanduran Yang kerap Tapi Menjadi Tanduran Atau tanaman Yang Pinggir Semua Akhirnya Sinar Atau cahaya Mataharinya Lebih full Kalau seperti ini Kan Tidak full Panasnya Mesti Kalau sudah besar Nanti Rimbun Sekali Jadi Banyak Akar Yang tidak Tersinari Kebawah Kalau Seperti Ini Kan Tuh Jadi Matahari Atau Cahayanya Itu Lebih Kebawah Sehingga Oksigen Pun Full Ke Akar Bawah Sana Jadi Membuat Tanaman Ini Setumbuh Secara Bagus Karena Kayanya Full Meskipun Tanaman Ini Atau Tanjuran Padi Ini Kerap Sekali Jarak Di antara Satu Sama Yang Lain Atau Dari Barat Ketimurnya Ini Sangat Berdekatan Sekali Jumlah Jarak Sekitar 15 cm Dibagi 2 Ya Sekitar 7,5 Tapi Tidak Apa Karena Apa Karena Ininya Seolah Dibikin Tanduran Pinggir Semua Atau Seolah Kayak Tanaman Padi Yang Ada Dibinggir Garnan Sampah Jadi Hasilnya Nanti Lebih Bagus Biasanya Hasilnya Sistem Seperti Ini Sama Sistem Yang Biasa Itu Perbedaannya Dari Hasil Itu Sekitar 30 Sampai 40 Persen Itu Misalkan Kalau Sistem Biasa 10 Karum Atau 10 Ton Gitu Kalau Yang Pake Sistem Ini Berarti 13 13 Karum Atau 13 Ton Gitu Karena Jumlah Tanamannya Pun Atau Rumpun Padinya Pun Lebih Banyak Nah Nah Kita Bandingkan Yang Sebelah Pake Sistem Biasa Sebelah Kanan Dari Sini Nah Sedang Ini Paket Sistem Jarwo Hasilnya Ternyata Tidak Kalah Bagus Justru Sistem Yang Kayak Ini Ternyata Lebih Bagus Dari Segi Pertumbuhan Atau Dari Daun Nya Pun Ini Terlihat Lebih Subur Dibandingkan Yang Tadi Sebelah Nah Coba Perhatikan Ini Sistem Biasa Ya Sedang Ini Sistem Jarwo Atau Jajah Lekwo Nah Dari Seki Warnanya Sudah Beda Dan Saya Biasa Menggunakan Selain Pupuk Kimia Atau Pupuk Yang Ditabur Itu Juga Secara Rotin 10 Hari Sekali Itu Disemprotkan Pupuk Daun Atau Pupuk Cair Biasa Disemprotkan Hasil Seperti Ini Ya Para Sahabat Ini Kalau Anda Mau Mempraktekan Cara Ini Lumayan Bagus Juga Dibanding Dengan Cara Yang Biasa Ini Akan Menambah Hasil Panen Kita Nah Ini Contohnya Nanti Kita Akan Berbedakan Jumlahnya Ternyata Lebih Banyak Daripada Yang Sistem Biasa Dan Juga Dari Segi Rumpun Taninya Atau Dari Rumpun Badinya Pun Ini Tidak Kalah Jauh Tidak Kalah Jauh 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 Malah Lebih Hijaunya Awet Karena Kita Mengupuk Cukup Disebar Di Garis Garis Barisan Yang Kecil Itu Ini Contohnya Saudara-saudara Tadi Yang Sudah Tua Hasil Daripada Jarwo Atau Jarlegowo Ternyata Lebih Banyak Kalau Kita Hitung Dibandingkan Dengan Yang Biasa Ternyata Lebih Banyak Dapuran Atau Jumlah Tangkainya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Sistem Yang Biasa Oleh Karena Itu Silahkan Para Pecinta Tanaman Atau Para Petani Yang Suka Nampadi Silahkan Mencoba Sistem Seperti Ini Boleh Dicoba Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Adalah Gratis Dan Terima Kasih Kepada Anda Yang Sudah Mampir J J Navi